Hai moms, welcome back to my channel Kali ini saya akan berbagi tips cara menghemat pampers Tapi sebelum itu, subscribe dulu ya Langsung aja ya Tips yang pertama Jangan pakaikan pampers dulu selama 3 jam setelah si kecil BAB atau saat pampers sudah penuh Hal ini berfungsi agar kulit si kecil bisa bernafas lega ya moms Tapi, kalau misalnya si kecil habis minum air atau susu, setelah BAB atau pipis Durasinya disingkat aja jadi 2 jam ya moms Nah, sekarang kita berlanjut ke tips yang kedua Trik ini bisa dipakai saat berat badan si kecil masih stabil ya moms Dan bisa juga digunakan pada saat berdekati tanggal 2 Ya, kenapa? Karena harganya lumayan beda jauh ya moms Oke, ini adalah dengan cara membeli pampers ukuran 1 tingkat di bawah ukuran pampers si kecil saat ini Dan mengguntingnya Contoh nih, si kecil biasa pakai M Nah, moms bisa membelikan ukuran S Kemudian digunting dengan cara seperti ini Kita gunting sedikit aja di bagian depan Yang ada garis birunya Gak usah banyak-banyak ya sampai atas Mungkin bisa pakai ukuran 1 ruas jari Gunting dari belakang ke depan Ingat ya moms Yang digunting, yang di dekat Garis biru Ini dibiarin juga gak apa-apa Digunting juga gak apa-apa Sisanya Kalau bingung, bisa pakai ukuran pampers yang sebelumnya Lihat, gak beda jauh kan Selanjutnya, kita ke tips yang ketiga Nah, ini khusus untuk moms yang newbie ya Untuk pertama kali Jangan biasakan anak menggunakan pampers premium Tapi, usahakan pakaikan anak dengan pampers dengan harga standar ya moms Ini bertujuan agar kulit anak terbiasa Dan tidak agak lagi dengan pampers standar Selain itu, agar kulit anak tidak mudah sensitif Apabila suatu saat nanti Dihadapkan dengan keadaan darurat Misalkan perjalanan jauh Dan kesulitan mendapatkan pampers premium Jadi yang standar aja ya moms Nah, kemudian ini adalah tips yang terakhir Jika moms ada budget lebih Belilah pampers dengan kemasan yang paling besar ya Karena, kalau kita hitung-hitung Harga satuannya jauh lebih murah dibandingkan dengan yang kemasan kecil Mari kita lihat simulasinya disini ya Bisa kita lihat disini Harganya adalah Rp53.000 Tinggal dibagi dengan jumlah satu bal ini ya moms Misalnya 34 uji Tinggal dibagi saja Bisa kita lihat disini ya Tuh, lebih murah kan Nah, demikian moms Tips-tips menghemat pampers ala saya Semoga bermanfaat ya Dan jangan lupa Subscribe, like, comment, and share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax